Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penetapan anggaran merupakan hasil kesepakatan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan tim dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. KMNQ bertugas untuk memasukkan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis dalam APBN 2025. Namun, pelaksanaan persiapan teknis akan dilakukan tim dari pemerintahan Presiden terpilih. Penetapan anggaran dana sebesar 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis ini tidak mengganggu target defisit pada tahun 2025. Presiden terpilih, Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Nah teman-teman wartawan, tadi sudah lihat di dalam slide sebelumnya, angka 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82. Jadi kembali ke slide selanjutnya, angka 71 triliun bukan merupakan on top di atas itu tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus.